Dalam video bagian kedua ini akan saya jelaskan cara mengedit token telegram bot yang sudah Anda buat. Masuk ke dalam bot father, pastikan yang ada tanda sentang birunya, diketuk. Kemudian diketuk menu di bagian bawah, sebelah kiri. Kemudian ketuk edit your bots. Jika Anda sudah membuat beberapa bot, maka akan terlihat seperti ini. Ada datanya, misalnya Anda akan mengedit bot yang ini, ini tinggal diketuk. Karena kalau bot ini Anda lihat, ini diketuk, maka dia belum ada tampilan apapun. Di bawahnya hanya ada tulisan start atau mulai, dan kalau Anda mengetuknya ini tidak akan tampil apapun. Dan Anda lihat picture-nya pun belum ada, maka sekarang kita mulai edit. Saya ketuk edit bot, kemudian saya akan memasukkan gambarnya, maka saya ketuk edit bot pick. Kemudian saya ketuk tanda smart ini, dan saya pilih satu gambar yang akan saya pakai, yaitu yang ini. Kemudian saya masukkan. Sekarang dia sudah ada gambarnya, kembali ke back to bot, diketuk, ketuk lagi edit bot. Saya akan mulai menulis deskripsi bot ini tentang apa, saya ketuk edit about. Misalnya saya tulis kalimat, Anda bisa belajar membangun jaringan menggunakan robot. Saya ketuk kirim, ketuk back to bot. Saya ketuk kembali edit bot. Kemudian saya akan menuliskan deskripsinya, saya ketuk edit description. Saya tulis kalimat sebagai berikut. Kemudian saya pindah baris ke bawah, diketuk tanda panah ini. Ketuk start atau mulai di bawah. Saya pakai emoji, saya ketuk kirim. Sekarang kita lihat tampilannya. Ketika ada orang masuk ke dalam telegram bot Anda, mereka sudah mulai melihat tulisan seperti ini. Belajar membangun jaringan bisnis pakai robot. Ada pun edit about yang tadi, hasilnya ada di sini. Ini diketuk. Jadi dia tampil di dalam info ini. Kita kembali ke bot father. Kalau Anda lupa dengan API tokennya, ini diketuk, API token. Ini adalah tokennya. Dan kalau Anda ingin menggantinya, karena token ini sudah terekspos, maka Anda tinggal ketuk revoke current token. Maka dia akan berubah. Setiap kali Anda ingin mengganti, Anda kembali masuk ke API token. Kemudian Anda ketuk revoke. Setelah Anda bisa melakukan ini, silakan Anda mulai masuk ke dalam video yang ketiga. Terima kasih.